Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fananews Hai apa kabar semuanya? Semoga selalu sihat dan lancar rejekinya. Amin Terdapat netizen Malaysia yang membuat komen bahwa rakyat Malaysia tidak suka membandingkan dengan negara lain Kenapa rakyat Malaysia tidak suka membuat perbandingan dengan negara lain? Mungkin apabila dianalisis secara logik ia disebabkan seperti berikut Satu, mungkin rakyat Malaysia hanya mahu fokus dan sibuk bekerja untuk membina kemajuan negara sendiri sehingga tidak ada masa untuk menjaga negara lain apatah lagi membuat video perbandingan dengan negara lain yang dianggap sebagai membuang masa yang sia-sia Dua, rakyat Malaysia mungkin sudah berasa gembira dan bersyukur dengan setiap pencapaian dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang terbaik sambil terus berdoa dan berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dan berguna untuk orang lain Secara logiknya, kebiasaannya orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain biasanya kurang gembira dan bersyukur dengan apa yang mereka ada Lalu mereka mencari jalan keluar dengan melihat kekuatan dan kemajuan orang lain yang sebenarnya hanya akan membuat diri mereka cemburu dan seterusnya tidak berpuas hati Tiga, rakyat Malaysia mungkin hanya suka melihat kemajuan negara lain untuk motivasi dan inspirasi dalam mencapai kemajuan tetapi mungkin masih tidak suka membuat video perbandingan yang berlebihan Empat, rakyat Malaysia mungkin sedar bahwa dalam kehidupan ini setiap negara mempunyai garis masanya yang tersendiri Ada negara yang sudah maju ratusan bahkan ribuan tahun Ada negara yang maju dalam beberapa dekat kebelakangan ini dan ada juga negara yang sedang berjuang untuk mencapai kemajuan Semua itu tidak dapat dipisahkan dari garis masa yang pada dasarnya setiap negara yang ingin berjuang benar-benar pasti suatu hari nanti ia akan maju karena hasilnya tidak akan mengkhianati proses Maka tidak adil untuk membandingkan satu negara dengan negara lain karena setiap negara mempunyai latar belakang sejarah dan takdir yang berbeza Perkara yang paling mudah untuk kita ambil ialah contoh Korea Utara dan Korea Selatan Mereka adalah satu bangsa Tetapi garis takdir berbeza jadi garis masa kemajuan berbeza seperti bumi dan langit Korea Selatan mempunyai ruang terbuka Minda Jadi ia berkembang pesat Manakala Korea Utara mempunyai minda tertutup 4. Rakyat Malaysia mungkin sedar bahwa setiap negara mempunyai keunikan kekuatan, kelemahan dan masalah yang tersendiri Jadi kesimpulannya tidak ada negara yang sempurna Jadi kenapa nak bandingkan? 5. Rakyat Malaysia mungkin sedar bahwa dengan membuat perbandingan dengan negara lain ia hanya akan membawa impak negatif Mereka berasa sombong apabila cemerlang dan berasa rendah diri apabila kalah Itu info dari saluran Dunia Fana News Terima kasih kerana memberi perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!